Pemirsa seorang warga merangin menjadi korban peluru nyasar dalam aksi 22 Mei di Jakarta. Korban tewas tertembak di bagian dada hingga tembus ke paru-paru. Seorang warga asal kabupaten merangin tewas terkena peluru nyasar. Duga milik aparat kepolisian saat aksi 22 Mei di Jakarta. Padahal korban saat itu dalam perjalanan menuju tempat berdagang di Tanah Abang, Jakarta. Informasi yang berhasil dihimpun dari pihak keluarga, korban atas nama Sandro, 32 tahun, berangkat sekira pukul setengah tujuh pagi. Dari rumahnya di Tanggerang Selatan menuju ke Tanah Abang untuk berjualan pakaian. Sekira pukul sembilan pagi korban tiba di stasiun Tanah Abang dan menuju pasar Tanah Abang. Namun saat itu di lokasi tersebut sedang terjadi kerusuhan antar pengunjuk rasa dengan aparat. Tiba-tiba saja korban terjatuh dengan luka tembak di bagian dada tembus ke paru-paru. Korban langsung diselamatkan warga dan dilarikan ke rumah sakit Tarakan, Jakarta. Usai mendapat perawatan hampir 12 jam, kami sekitar pukul 4 dini hari korban dinyatakan meninggal dunia. Mendapat informasi tersebut, keluarga korban langsung menjemput jasad keluarganya dengan menggunakan ambulans Pemprov Jambi. Di hari yang sama pukul 1 siang, jenazah diberangkatkan dari RS Tarakan, Jakarta dan akan dimakamkan di pemekaman umum di Pamenang. Jenazah Sandro akhirnya tiba di rumah duka di Kecamatan Pamenang pada Jumat sekira pukul 10 pagi. Bersama korban, ada anak istrinya yang juga ikut berangkat dari Jakarta melalui jalur darat. Kecamatan Pemprov Jambi Kecamatan Pemprov Jambi